Dua korban, dua korban, tidak ada. Seorang balita berinisial AP berumur 4 tahun tewas usai terseret mobil pelaku pencurian sepeda motor yang kabur usai peraksi. Tragisnya, korban terseret sejauh 600 meter di kolong mobil yang menyebabkan luka di wajah dan kepala. Awalnya, korban bersama ibu dan ayahnya berboncengan menggunakan sepeda motor dan sedang berhenti di lampu merah. Sementara mobil pelaku curan mur itu sedang dibuntuti oleh tim reskrim Polresta Balikpapan. Saat hendak disergap oleh polisi, pelaku berupaya kabur melajukan mobilnya hingga menabrak motor yang berisi ayah, ibu, dan balita. Korban balita yang dalam kondisi kritis sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia pada malam harinya. Saat ini, pelaku berinisial WS telah diamankan di Polresta Balikpapan guna pemeriksaan lebih lanjut, dan pihak kepolisian melakukan olah TKP untuk mengumpulkan saksi beserta barang bukti. Tim New TV mengaporkan